Pemirsa kita beralih ke informasi salah satu buruh wanita korban ajakan staycation di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melaporkan dugaan pelecehan seksual kepada pihak kepolisian. Korban mengaku trauma pasca peristiwa yang menimpanya. Ade buruh wanita yang merupakan salah satu korban dugaan pelecehan seksual dengan modus staycation oleh bosnya sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja di salah satu perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Secara resmi melapor kepada pihak kepolisian. Dengan didampingi kuasa hukum dan anggota DPR RI, serta DPRD Kabupaten Bekasi, korban melaporkan dugaan aksi pelecehan seksual yang kerap dilakukan oleh manajer di perusahaan tempatnya bekerja. Korban juga mengaku kerap mendapatkan ancaman putus kontrak kerja karena selalu menolak ajakan atasannya itu. Dalam laporan itu juga turut dilampirkan bukti-bukti berupa chattingan di media sosial yang mengandung unsur ajakan modus staycation terhadap korban oleh pelaku. Untuk dugaannya ini terkait pelecehan seksual secara non-fisik yang baru dilaporkan hari ini. Untuk ITE sama tenaga kerjanya? Lagi godong sama kita untuk tenaga kerjanya. Itu kan beda sama ranahnya. Bukti-bukti bang yang dibukti? Bukti-bukti kita lagi mengumpulkan bukti-bukti tapi untuk sementara ini baru chat dari pelapor ini mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh penyidik. Kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini dia nagih lagi gitu. Ayo kan kamu mau perpanjangan kapan nih jalan bareng berdua gitu. Aku kan lama-lama disi ya yaudah jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh gak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak iya apa sih kayak harga diri gitu kayak nagih-nagih terus. Nah disitu aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah kemudian dia langsung kayak yaudah kamu habis kontrak aja gitu gak dipanggil.